Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa revolusi TV online dimanapun Anda berada. Kembali kami akan menyampaikan beberapa berita dari beberapa daerah. Bersama saya S.J. Arifin, inilah berita selengkapnya. Sejumlah warga dan pengguna jalan yang melintas di Jalan Ranca Bango, Patok Besi, Subang mendapatkan takjil dan masker gratis. Petugas UPTD Dukcapil Ciasem membagikan takjil secara gratis terhadap pengendara yang melintas di Jalan Penghubung Antar Kecamatan. Sedikitnya 100 paket pembagian takjil berupa makanan dan minuman dibagikan. Menurut Kepala UPTD Dukcapil Ciasem, pembagian takjil Ramadan setiap memasuki Ramadan dilakukan pembagian takjil dan anggaran untuk takjil secara swadaya dari para petugas Dukcapil Ciasem. Dalam pembagian takjil ini juga sebagai ajang sosialisasi petugas Dukcapil agar warga di wilayah Ciasem, Patok Besi, Belanakan, Sukasari, mengurus administrasi kependudukan diminta langsung ke kantor, gratis tidak dipungut biaya. Dalam rangka bagian takjil untuk para penjalan di wilayah UPTD Ciasem, UPTD Dukcapil Ciasem. Kita peduli untuk penjalan yang menjalankan ibadah puasa. Nah ini harapannya kita mendapatkan rahmat dan kemudulan suci Ramadan ini. Nah ini untuk eritnya setiap tahun, Bu? Insya Allah nanti kita akan agendekan setiap tahun dan sambil kita bersosialisasi bahwa UPTD Dukcapil Ciasem melayani adidu secara gerantik. Dengan adanya pembagian takjil oleh petugas UPTD Dukcapil kepada pengendara dan warga berharap, pembagian takjil di bulan Ramadan sangat bagus dan membantu pengendara terutama pengendara yang melakukan perjalanan jauh. Agus Hidayat, Revolusi TV, Subang Demikian berita yang dapat kami sampaikan. Saya Zia Arifin, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih. Alhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!